hai oke guys kali ini kita mau perjalanan menelusuri jalan rb siagian rb siagian di seputaran tehok Jambi dan Palmerah Jambi hai oke ikuti terus lensa youtuber Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat ganti-ganti Jambi dan sahabat semuanya Hai masih di seputar Jambi kali ini kita mengadakan perjalanan motovlog Hai di jalan rb siagian mungkin ini masuk wilayah tehok dan wilayah Palmerah jalannya sudah bagus guys sudah diberi batas tengah jadi dua jalur kita akan menelusuri jalan ini jalur ini hingga sampai ke jalan sana ya ke talang bakung yang di lintas timur jalan lingkar timur kemudian kita putar balik menuju ke jalan yang sebelah tuh jalan ini kayaknya untuk trek-trekan guys trek-trekan anak-anak motor kebanyakan malam sampai tengah malam hai 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 jalannya cukup mulus karena dari sini kita juga bisa menuju ke bandara guys terima kasih sudah menunggu kemudian kita akan menunggu ke banyakan cukup panjang jalan RBCA GAN ini kita putar balik di ujung sana, ini masih jalan RBCA GAN kalau mau ke bandara belok kanan bisa ke bandara dengan speed 50 km per jam santai saja karena ini agak jauh agak panjang jalannya biasanya saya hanya 40 km kalau jalannya pendek ini kan panjang supaya jangan terlalu panjang videonya jadi agak ngebut nah di depan itu itu adalah jalan lingkar timur kalau lurus ke talang bakung kalau ke kiri bisa ke selincah dan lain sebagainya lurus tangkit, air hitam, sungai gelam kiri ke petaling talang duku air selincah kumpih ini daerah talang bakung ini guys nah ini sebenarnya sini kita tidak boleh putar balik harus karena ada putarnya tanda merah tapi kita hati-hati saja karena sepi kita putar balik di sini guys kita balik lagi ke Teho inilah situasi suasana dan kondisi jalan RBC Agian di tanggal 2 Maret 2023 dulu pernah juga kita sudah motovlog di jalan ini tahun berapa kalau tidak salah tahun 2021 silahkan di cek di playlist motovlog kayaknya suasananya belum begitu berubah ya karena baru sekitar setahun ini ke kiri ke bandara guys ke taman rimbaju bisa ke bandara bisa kembus ke lingkar selatan oh ya guys bagi yang mau belajar youtube yang mau belajar jadi youtuber saya ada channel khusus yang saya buat untuk tutorial seputar youtube itu channelnya supat min tutor silahkan anda kunjungi anda subscribe aktifkan loncengnya saya sharing tentang sekitar youtube di channel itu karena saya sudah nge-youtube semenjak 2011 ya alhamdulillah channel yang pertama itu namanya channel supat min memang channel itu umum ya membahas tentang umum tapi alhamdulillah sekarang sudah mencapai 100 ribu subscriber lebih sudah mendapatkan silver private terus channel yang kedua saya channel lensa youtuber ini ini khusus untuk seputar jambi ya untuk update perkembangan seputar jambi lensa youtuber yang saya buat 2021 ya alhamdulillah di tahun 2023 2022 akhir mendapatkan 100 ribu subscribe berlebih dan menerima silver pelebatan juga alhamdulillah terima kasih atas semua dukungannya rekan-rekan makanya saya akan sharing pengalaman saya di channel supat mintutor silahkan di subscribe semoga bisa membantu kalian bagi kalian yang ingin belajar youtube bagaimana cara jadi youtuber disitulah saya sharing saya berikan pengalaman pengalaman saya dan saya berikan tips dan trik yang saya pelajari dulu kemudian saya berikan disitu di channel tersebut nah oke sebentar lagi kita sudah sampai di tempat awal tadi semoga bermanfaat dan menihibur sahabat semua kanti-kanti jambi semoga mengobati rasa rindu kalian akan kota jambi sampai jumpa di video yang lain jangan lupa subscribe like and komen share terima kasih sudah menonton wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat Terima kasih telah menonton!